mengapa kita harus berani berdoa dan berpikir besar matius 17 ayat 20 sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu perubahan besar atau pengaruh besar dalam hidup kita itu dimulai dari apa? langkah-langkah kecil yang kita lakukan dengan apa? adalah disiplin setiap hari bagaimana berdisiplin melakukan beberapa langkah kecil yang dapat menghasilkan perubahan besar dalam hidup kita pertama saudara harus membiasakan diri menerima dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari 1 Thessalonica 2 ayat 13 dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya jadi Paulus mengucap syukur kepada Allah karena apa? dia melihat saudara bagaimana kuasa firman Allah itu bekerja di tengah-tengah jemaat Thessalonica karena apa? karena jemaat ini menerima perkataan pengajaran Rasul Paulus bukan sebagai perkataan manusia yang patut untuk diperdebatkan yang diragukan tetapi di mereka saudara menerimanya sebagai apa? firman Tuhan kita sulit mempercayai kalau kita tidak mengerti apa yang kita percayai kita harus mengetahui, mengerti perkataan firman Tuhan katakan amin kalau kita mau melihat kuasa firman Tuhan itu bagaimana kita tahu kalau Tuhan mau menyertai kita kalau kita gak pernah baca itu yang kedua apa kebiasaan kedua yang harus kita bangun? yang kedua adalah kita harus membiasakan diri berdoa memuji menyembah Tuhan setiap hari kalau saudara memutuskan untuk tidak berdoa memuji dan menyembah Tuhan saudara sedang menyampaikan pesan kepada Tuhan bahwa aku tidak butuh engkau Tuhan bukankah setiap kita membutuhkan campur tangan Tuhan saudara butuh campur tangan Tuhan oh Tuhan campur tangan maka Alkitab katakan ya kan dia akan melakukan jauh lebih banyak hasilnya jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita harapkan hasilnya kenapa harus biasakan diri berdoa ini penting karena kita berada di tengah medan peperangan di mana musuh kita itu bukan manusia tapi musuh kita adalah apa? roh-roh jahat musuh kita bukan darah dan daging tapi apa? penghulu di udara pemerintah-pemerintah roh-roh jahat di udara makanya Efes 6 ayat 18 katakan apa saudara? dalam segala doa dan permohonan berdoa lah siapa waktu dalam roh dan berjaga jaga lah di dalam doamu itu dengan apa? baca keras permohonan yang tak putus-putusnya untuk siapa? segala orang kudus siapa orang kudus? orang percaya jadi siapa orang-orang yang perlu kita doakan setiap saat supaya mereka dapat perlindungan dari Tuhan pertama keluarga saudara harus doakan keluarga saudara siapa keluarga? pasangan saudara istri atau suami orang tua anak-anak saudara kandung kita atau siapapun yang ada dalam keluarga kita doakan sebut nama mereka setiap hari yang kedua siapa yang harus kita doakan? para sahabat kita siapa para sahabat? orang-orang yang telah diberkati Tuhan bersama-sama dengan kita orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberkati kita dan orang-orang yang akan diberkati Tuhan melalui kita itu sahabat yang ketiga saudara harus berdoa untuk apa? gereja saudara harus berdoa untuk gereja saudara punya tanggung jawab berdoa untuk gereja saudara yang keempat komunitas saudara harus berdoa untuk komunitas kota, negara dimana kita tinggal berdoa untuk pemerintah berdoa untuk pak wali kota pak gubernur kita pak presiden kita saudara mau? katakan amin yang kelima saudara harus berdoa untuk pekerjaan dan studi yang ke-6 adalah pekerjaan atau proyek proyek-proyek atau event-event yang saudara sedang kerjakan seras doakan itu yang ketiga saudara kebiasaan yaitu kita harus membiasakan diri berkata benar sesuai firman Tuhan biasakan waktu iman kita masih kecil kita berkata-kata kepada Tuhan tentang betapa besarnya gunung masalah kita tetapi setelah iman kita makin besar maka kita bisa berkata kepada gunung ini bahwa kita punya Allah yang besar tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya kepada Yesus kata-kata kita punya kuasa kemana arah hidup kita akan sangat ditentukan oleh perkataan kita kita akan berada dimana 10 tahun ke depan kita akan berada dimana 100 tahun dari hari ini saudara pikir itu terdapat kata-kata kita coba perhatikan perkataan kita apa yang kita suka bicarakan apa yang paling sering kita katakan saya ingin bagi dalam tiga kelompok secara cepat pertama coba saudara perhatikan perkataan saudara di hadapan orang banyak di hadapan orang waktu kita ngomong dengan orang yang kedua saudara perhatikan perkataan kita kepada diri perempuan yang mengalami pendaraan 12 tahun disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena apa perkataan dia berkata apa saudara kepada dirinya dia berkata apa asal pujama saja juanya aku akan sembuh yang ketiga kata-kata kita perhatikan kata-kata kita kepada manusia kepada diri kita yang ketiga kepada siapa kepada Tuhan penjahat yang sebelah Yesus dia hina Yesus dia hujat Yesus tapi penjahat yang di sebelah Yesus dia berkata apa saudara dia berkata yang baik sama Tuhan Tuhan Yesus ingat aku kalau engkau datang sebagai raja Tuhan berkata aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firaus Amsal 12 N14 setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan saudara akan kenyang oleh karena perkataan dan kita akan mendapat balasan daripada yang kita kerjakan oleh tangan kita untuk bisa kita punya kata-kata yang baik yang saudara yang benar hati harus terus diisi dengan apa kebenaran firman Tuhan Terima kasih